assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuu ha 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 woy, apa kabar kalian hari ini sebagai kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris wow, wow, gila banget ya bitcoinnya 19 ribu nih agak koreksinya dalam banget dan sangkut saya pun belum kejemput apa dan ini udah gak gurih lagi apalagi udah 1 tahun nanti di bulan November ethereum juga padahal ada event nanti di tanggal 9 sampai dengan tanggal 20an September ini ya kemudian gambaran si bayi ini juga ada event juga katanya di bulan September, tapi hari ini marketnya gak mendukung banget nih nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup telegram arjano kripto karena disini masih banyak banget nih hadiah yang bisa kalian dapatkan dari kami selain itu juga kalian bisa follow langsung twitter resmi dari arjano kripto biar gak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate-nya oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas tentang token yang sudah berkomentar di channel itu saya bang, tolong membahas token ini kayaknya bernuasa metaverse-nya kental banget ya katanya tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior kenapa? karena bernuasa kental adalah diri kalian sendiri karena bernuasa kota banget ya kalau kita klik disini ini kita sudah tunggu kan dengan tampilan video di dalam perkotaan mungkin ini seperti beberapa bergabungan dari NFT dan di dalam metaverse ya oke, kalau kita lihat juga disini ada beberapa video yang mereka persembahkan di dalam website mereka wah ini realistis banget ya dari permainan yang di dalam metaverse dari si private land ini selamat menikmati private land koleksi yang dibangun dan dijalankan oleh private land bersama-sama kita lebih kuat dari yang sebelumnya oke, kalau kita lihat scroll ke bawah kita dipersembahkan langsung oleh white paper dari private land ya kalau kita lihat disini private land adalah platform realitas virtual yang didukung oleh blockchain Binance Smart Chain BFP20 pengguna dapat membuat merasakan dan memonetisasi konten dan aplikasi ada land atau tanah dan properti di tanah pribadi secara permanen dimiliki oleh masyarakat di dalam private land tersebut memberi mereka kendali penuh atas ciptaan mereka pengguna mengklaim kepemilikan land dan property virtual pada buku besar paket berbasis blockchain ini pemilik land atau tanah dan properti mengontrol konten apa yang dipublikasikan ke sebidang tanah mereka yang diidentifikasi oleh satu set koordinat kreativisan dan X dan Y konten dapat berkisar dari adegan 3D statis sehingga sistem interaktif seperti game kemudian landnya juga itu adalah aset digital langka yang dapat ditukar ditransport dan disimpan dalam kontrak pintar Binance Smart Chain itu dapat diperoleh dengan menukar token BP20 yang disebut sebagai PLAN atau dari private land tersebut tokennya ya dan juga dapat digunakan untuk membeli property di dalam metaverse yang tersebut nih barang dan jasa digital di dunia private land itu orang menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya baik untuk membangun property bersantai atau bekerja dan aktivitas lain seperti dunia nyata tadi kalau kita tampilkan video juga mereka seperti ada aktivitas banget di dalam metaverse yang tersebut ya ini terjadi terutama di antara muka 3 dimensi seperti web dan seluler namun dunia 3 dimensi yang dapat dilalui menambahkan komponen immersive serta kedekatan dengan konten lain memungkinkan pengelompokan fisik komunitas tidak seperti dunia maya dan jajaran sosial lainnya private land tidak dikenalikan oleh organisasi terpusat tidak ada agen tunggal dengan kekuatan untuk mengubah aturan perangkat lunak konten lain ekonomi mata uang atau mencegah orang lain mengakses dunia dokumen ini menjelaskan dasar-dasar filosofis landasan teknis dan mekanisme ekonomi private land bersantai atau bekerja dan kegiatan lain seperti dunia nyata ini terjadi terutama di antara muka 3 dimensi seperti web dan seluler jadi ini unik banget ya karena disini kita bisa melakukan pembelian dalam lainnya tersebut dengan token dari private landnya tersebut bisa selain juga bisa melakukan pembelian bisa melakukan penukaran transport dan menyimpannya dari private landnya tersebut nih oke kalau kita lihat disini kotanya megah banget ya di dalam metaverse nya ya koleksi NFT yang berkualitas tinggi cukup dengan megang tanah atau private land itu akan memberi kalian akses ke backdrop musliman barang berdagangan karya seni fisik dan digital barang koleksi dan banyak lagi kami memahami pentingnya persilangan antara dunia ini dan kami benar-benar percaya untuk menjembatani keduanya tujuan kami akan selalu untuk komunitas berkreasi membangun dan berinovasi bersama komunitas oke kalau kita lanjutkan disini ada private land NFT ya ini bentuk standarnya ini kelas tinggi ini beberapa di dalam rumah di dalam metaverse mereka ya kemudian adalah eksklusif wow mega banget rumahnya ini benar-benar modern banget ya oke ada beberapa alasan mengapa private land oke yang pertama adalah koleksi besar kemudian yang kedua adalah kualitasnya tinggi dan sumber daya terata serta komunitas yang luar biasa hebatnya dan kalau kita lihat peta jalannya peta jalan ini bagaimana menggambarkan proyek ini berjalan soal download web yang ada di website nya oke di pasal pertama mereka adalah mereka meluncurkan private land di situs web mereka rencana pemasaran lunak seribu anggota telegram pengumuman peluncuran yang adil daftar di pancake swap langsung oke jadi langsung terdaftar di pancake swap ya kemudian di tahap selanjutnya langsung terdaftar di coin gecko dan di coin market cap kemudian target mereka adalah 20 ribu anggota telegram 25 ribu holder dan audit pihak ketiga mungkin seperti TH rate kemudian juga audit chartik atau beberapa audit crypto currency lainnya kemudian tahap ketiga atau tahap selanjutnya kalau kita lihat disini mereka mencapai dengan 100 ribu holder dengan pemasaran yang luar biasa besarnya ditambah dengan 150 ribu holder di tahap keempat mereka dengan mengingatkan pemasaran dan meluncurnya private land swap ya disini ya kemudian juga meluncurnya beta untuk view pertama mereka dan tambahkan lebih banyak bangunan di dalam metaverse nya tersebut kemudian di tahap kelima mereka mencapai dengan 300 ribu holder dan meluncurkan beberapa swap yang di dalam land dari private land nya tersebut meluncurkan market plus nft dan beberapa koleksi nft eyedrop nft dan beta v2 bakal juga segera diluncurkan kemudian di tahap keempat mereka dalam mencapai dengan 500 ribu holder adanya staking token dari private land dan peluncuran game mungkin nanti game nya ini masih dirahsiakan ya apakah bernuasa gameplay to earn atau hanya game permainan biasa yang bernuasa nft ini masih mereka kembangkan mungkin nanti bisa kalian download juga di playstore maupun di appstore oke kalau kita lihat disini ada beberapa calon investor di dalam private land ini ada multi coin capital alameda wow ini pause-pause besar banget nih ya ada okx blockdream venture kemudian evernew kemudian average capital wow banyak-banyak banget ini ya dan ini ada beberapa kemitraan langsung termasuk di pinksell dan fortune crypto coin sold kemudian juga ada banyak lagi nih yang kurang sepam karena ada berbahasa cinanya juga disini ya oke selain itu juga kalian bisa join langsung di beberapa media sosialnya ada telegram instagram twitter discord jika kalian masih penasaran nih bagaimana sih perkembangan lebih laju dari private land ini karena ini unik banget ya dan kalau kita lihat token amiknya disini bayi pajak belinya adalah 5% kemudian untuk jualnya adalah 10% dan total pasokan adalah sebanyak 7 triliun token dengan pre-sale adalah 10% likuiditas 7% pembakarannya 30% airdropnya 5% kemudian truceknya 9% kemudian untuk menjaga timnya adalah 5% pemasaran 4% stakingnya 18% debtnya 1% di kunci 1 tahun dan itu adalah gambaran dari private land baik dari metaverse mereka nft serta coin ataupun token dari private landnya tersebut yes mungkin itu kita persampaikan daripada kalian semua ingat ingat ya semuanya disclaimer on dan dior kenapa karena beralih keuangan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila marka dalam keadaan biloris bulis dan bagaimanapun kalian tuh tetap tenang dan santui terima kasih bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati